Intro Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Mr. Rizal kali ini Mr. Rizal akan memberikan contoh soal atau latihan soal ya tentang sifat pemanahikan tadi oke, bisa dilihat pada layar ya contoh soal yang pertama nikel dan kobat termasuk dalam bahan pilihannya yang pertama adalah ferromagnetik B. paramagnetik D. diamagnetik dan D. elektromagnetik nah, jawabannya yang mana? nikel dan kobat termasuk dalam bahan ferromagnetik karena nikel dan kobat ini termasuk bahan atau benda yang dapat ditarik oleh magnet kemudian, nomor dua bisa dilihat pada layar soalnya, untuk mendapatkan remanen yang pertama, menggosok dan induksi yang kedua, menggosok dan elektromagnetik yang ketiga, induksi dan elektromagnetik dan D. induksi dan induksi elektromagnetik nah, kita coba lihat soalnya dulu untuk mendapatkan magnet remanen nah, magnet remanen itu adalah magnet sementara nah, itu bisa digunakan dengan cara induksi dan elektromagnetik maka jawabannya apa? C ya, adik-adik nah, sekian tunggu video berikutnya terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati